Jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun Siapa orang yang paling kuat imannya? Apa cirinya? Ahsanuhum khuluqo orang yang paling baik akhlaknya Tahu enggak timbangan terberat di akhirat apa timbangan apa? Sahum? Sholat? Bukan timbangan terberat di akhirat adalah timbangan akhlak Siapa yang ketika di yaumal kiamah dibangkitkan yang paling dekat dengan rasul? Tahu enggak siapa? Yang paling mulia akhlaknya Ilmunya terbatas, ibadahnya standar Tapi akhlaknya bagus di sisi Allah Derajatnya seperti ahli sahum dan ahli tahajud Makanya kalau mau berlomba-lomba Berlomba-lombalah memiliki akhlakul karima Jelas? Masalah rumah tangga intinya masalah apa? Masalah uang, masalah ilmu atau masalah akhlak? Akhlak, disini enggak ada sih ya santri yang belum nikah Ada enggak ada yang belum nikah nih? Coba khusus bagi akhwat yang belum nikah Saya mau nanya Maukah punya suami yang rupawan? Sudah rupawan pinter, mau? Sudah rupawan pinter, banyak uangnya Mau? Sudah rupawan pinter, banyak uangnya Tapi akhlaknya bejat Mau? Mau tidak? Tuh kan akhlak yang menentukan Jadi ada harapan kepada bapak-bapak yang belum punya istri ya Kalau kurang cakep, kurang duit, kurang pinter Asal akhlak bagus, lumayan pak Coba saya nanya ke bapak-bapak Maukah punya istri yang rupawan? Nah jangan malu-malu embe, pak jawab Mau tidak? Sudah rupawan pinter, mau? Sudah rupawan pinter, banyak warisannya, mau? Tapi akhlaknya mulia Tuh kan Ibu, ibu Pasti masalah rumah tangga itu masalah akhlak Iya kan? Yang bikin sakit hati itu perkara Mungkin tidak ada uang Tapi kalau akhlaknya baik kebeli hati Banyak uang Akhlak jelek perih di sini Pertanyaannya Akhlak itu datang dari mana? Dari? Jawab Dari mana? Dari hati Rasulullah SAW bersabda Ketahuilah dalam diri ini Ada sesuatu Segumpal daging Kalau dia bagus Bagus seluruhnya Kalau dia jelek Jelek seluruhnya Itulah yang dinamakan Kolbu Jadi maaf Kalau orang tidak tahu ilmu hati Dan tidak pernah berusaha Menata hati Pasti sebagus apapun casingnya Tidak ada arti Nih saya mau ngasih contoh Bah pinjem bah botol Boleh? Yang mana aja Saya tutup mereknya Supaya gak disangka promosi Berapa harganya ini? Lima ribu Isinya air Ganti isinya dengan Jus Berapa? Sepuluh ribu Ganti dengan madu Berapa? Seratus ribu Ganti dengan Comberan Comberan Tidak ada harganya Jadi yang berharga itu Isinya Atau casingnya Nah Jelas kan? Ibu mau dandan Kayak apapun Kalau hatinya jelek Jelek Pasti kelakuan Mengerti Ibu? Sayangnya Kita itu Lebih sibuk Membagus-bagus Casing Daripada Membagus-bagus Isi Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Inna loha La Yang juru ila Suwarikum Wa amwalikum Walakin Yang juru ila Kulubikum Wa amalikum Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa Dan hartamu Melainkan Allah melihat Hati Dan amalmu Jelas? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya